Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara menghubungkan Wifi ke komputer tanpa kabel LAN. Sekarang coba saya buka Virovlog ya, youtube.com. Nah, belum ada connection ya teman-teman. Nah, dipencet 3 eigen pun belum bisa. Jadi teman-teman, perhatikan di sini ya ikon Wifi-nya ya. Pencet bagian bawah ini, nah di sini masih ada tanda silangnya ya. Tanda silang merah. Jadi itu tandanya itu masih belum ada koneksi yang tersambung. Di sini saya pakai Wifi Indie Home ya. Nih, saya pakai Indie Home ya. Jadi ini belum terhubung ya ke komputer ini. Langkah pertama, pastikan dulu ya. Koneksi Wifi-nya sudah terhubung ke handphone kita ya. Di sini coba saya sambungkan dulu ya. Saya hidupkan dulu Wifi-nya. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah tersambung ya. Jadi dia sudah otomatis menyambungkan. Sebentar ya, menunggu. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Nih, nama Wifi saya nih. Plongo Barbar ya. Kalau sudah, teman-teman cukup membutuhkan ini ya, kabel data ya. Bebas kabel data apa aja. Yang penting kabel data itu support gitu loh ke handphone kita. Nah, di sini colokin USB-nya ke komputer ya. Nah, ini dicolokin ke handphone kita. Seperti biasa kok, seperti kita nge-charge HP gitu. Aduh silau. Bentar ya, saya tukar posisi. Nah, di sini Wifi masih terhubung. Dan teman-teman masuk ke pengaturan. Dan pilih sambungan nirkabel lainnya. Nah, di sini teman-teman pilih penempatan USB. Dan di-onkan saja. Nah, di sini sudah ada info-nya ya. Berbagi jaringan diaktifkan. Kita lihat di ikon Wifi-nya ya. Ini di sini kita pencet ikon Wifi-nya. Nah, ada loading ya teman-teman. Seperti ada putaran loading gitu kan. Tuh, ada tulisannya kan. Lagi identifikasi gitu kan. Nah, ini ada kesambung masuk ya. Nah, ini kita lihat lagi. Sudah tersambung ya teman-teman. Tanda silangnya sudah hilang ya. Nah, ini sudah tersambung ya teman-teman. Coba sekarang kita buka lagi ya. Youtube.com Nah, gimana teman-teman? Terhubung kan? Coba saya pencet video ya. Nah, terhubung ya teman-teman. Lancar jaya. Jadi, perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi, apabila ikon Wifi ini sudah tersambung ya. Jangan sampai... Apa namanya ya? Ini kabel data ini kita cabut ya. Karena ini sumbernya itu dari HP ya. Jadi, kalau HP kita cabut, dia juga akan berhenti ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Tersambung ya teman-teman.